Baca semua modul agenda 2 ini, kemudian deskripsikan beberapa kata kunci yang relevan dengan masing-masing materi tersebut, yang berkata yang aneka, kemudian nanti dijelaskan menurut Bapak-Ibu mengapa materi tersebut penting. Ini kita akan lakukan brainstorming. Sebelumnya, mengapa kita dalam kegiatan sinkronus ini perlu brainstorming? Perlu kegiatan diskusi seperti ini, karena ketika kegiatan MOOC, Bapak-Ibu itu sudah membaca semua modul, itu diharapkan ya, semua mendapat trofi, sudah ujian juga, itu sudah dapat Bapak-Ibu C1 dan C2-nya, yaitu pengetahuan ya. C1 itu kan remember, C2 itu kan understand, sudah paham. Nah, kemudian C3 itu penarapan, mungkin sudah bisa ditarapkan juga. Nah, untuk sinkronus ini kita levelnya adalah C4, C5, C6, C4 itu sifatnya analisis, kemudian C5 itu sifatnya evaluasi, kemudian C6 itu nanti membuat atau mencipta. Itu akan dilanjutkan dalam kegiatan penjelasan tugas nanti. Baik, saya untuk berikutnya, saya ingin mendengar pendapat dari Bapak-Ibu semua tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya share tadi ya. Baik, untuk yang pertama, siapa dulu yang mengajukan diri dulu? Oke, siapa yang mau duluan? Siap, silahkan. In, Pak. Oh iya, Alfred dulu. Silahkan, Alfred. Terima kasih, tersengahatnya Pak Sebulah. Ya. Untuk materi nilai-nilai aneka ini sudah saya baca, Pak. Ya. Dan sudah saya mengikuti evaluasi. Apa yang saya dapatkan berkaitan dengan materi tersebut, poin-poin pentingnya yang berkaitan dengan aktuabilitas nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti-korupsi. Itu yang harus dimiliki ASN, karena itu merupakan karakter penting yang harus ada dan diterapkan dalam tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan satu sebagai ASN. Seperti itu, Pak. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam hal penerapannya itu, Pak. Salah satunya aktuabilitas itu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tepat waktu. Nasionalisme itu banyak bentuknya. Seperti kita saat ini mengibarkan bendera pada bulan Agustus atau mencuri upacara bendera. Seperti itu, walaupun secara virtual, etika publik itu mungkin penerapannya dalam hal menghormati atasan, menyapa, sesama rekan kerja, dan lain sebagainya. Komitmen mutu ini berkaitan dengan kualitas hasil yang didapatkan dengan tepat waktu, dengan efesien, dengan inovatif, dengan kreatif, sesuai ide dari ASN. Dan yang terakhir, anti korupsi, jelas ini yang penting bahwa ASN diajarkan untuk berlaku jujur. Itu prioritas utama. Jadi ketika ada peluang yang ingin istilahnya itu menggugah karakter kita sebagai ASN yang jujur, tidak ada yang namanya korupsi seperti itu, Pak. Jadi kita tolak, seperti itu. Itu yang materi yang mungkin bisa saya tangkap dari materi nilai-nilai aneka. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Sebelum ke yang berikutnya, mungkin Alfred bisa menjelaskan mengapa materi tersebut, aneka ini, penting bagi kita peserta LATSA. Yang saya sampaikan tadi, Pak, itu sebagai alasannya ya mengapa pentingnya. Ya, jadi sebuah dasar fondasi penting dari kita menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik itu di kantor maupun di lingkungan masyarakat seperti itu, Pak. Karena kita memiliki karakter yang kuat berkaitan dengan nilai-nilai dasar aneka ini, saya yakin kita akan menjadi teladan, akan melayani masyarakat sesuai dengan nilai-nilai aneka yang diamatkan seperti itu, Pak. Jadi tidak ada lagi yang namanya istilahnya ASN itu tidak disiplin dan sebagainya seperti itu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, luar biasa ya. Semoga nanti bisa kita teratkan ya. Jadi ada kata kuncinya sudah bertemu ya. Jadi kita, karena kita menjadi teladan ya. Jadi kata kuncinya kita sebagai ASN adalah teladan bagi masyarakat, bukan hanya sesama ASN, bagi masyarakat yang di luar ASN biasanya kita jadi contoh ya di mana di masyarakat kita berada. Oke, kata kuncinya sudah saya temukan dari Pak Alfred ya. Silahkan, Pak, ditunjuk temannya nanti kegideran berikutnya. Saya lihat Pak Wisnu ini, Pak. Semangat sekali dia, Pak. Jadi Pak Wisnu. Iya, silahkan Pak Wisnu. Oke, silahkan. Memberikan penguatan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Alfred. Dan juga Bapak Sengkelah. Terkait dengan Apa namanya? Agenda 2 ini kita mempelajari tentang Nilai-nilai dasar ASN, Akaratur Sipil Negara. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bersama dan tadi juga sudah diulas oleh Bapak Alfred, itu yang pertama ada akuntabilitas, nasionalis, lalu ada etika publik, komitmen mutu, dan antikorupsi. Nah, tentunya kita sebagai ASN di mana kita merupakan pelayan publik dan pelayan masyarakat, ya tentunya kita memang harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN ini, Pak. Kenapa seperti itu? Karena kita sebagai ASN yang memang harus bekerja akuntabilitas, jadi harus bekerja akuntabel. Jadi, kewajiban, pertanggung jawaban yang harus dapat dicapai. Lalu, nasionalisme bagaimana kita bisa apa namanya? peduli mengaplikasikan rasa cinta tanah air ke dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan ajaran penyesila tentunya. Dan terlebih lagi, etika publik ini, seperti yang saya katakan di awal, kita pelayan masyarakat, tentunya juga kita harus bisa melayani masyarakat dari hati. bagaimana seorang pelayan masyarakat itu memberikan pelayanan yang apa namanya itu, informasi yang yang oh, gitu. Jadi, kita harus memberikan informasi yang benar-benar akurat, yang benar-benar terpercaya sumbernya. dan terkait dengan komitmen itu, kita juga bisa, harus bekerja, mengedepankan efisiensi. Seperti yang, apa namanya, contoh yang video yang Bapak-Bapak berita tadi, itu luar biasa sekali. Lalu, anti korupsi. Nah, ini yang penting. karena kita ASN, dimana sebagai pelayan publik dan pembersatu bangsa, tentunya nilai-nilai anti korupsi atau bekerja dengan jujur ini harus kita jumlah tinggi, Pak. Karena menurut saya, Indonesia tidak kekurangan orang-orang cerdas, gitu kan. Tapi mohon maaf ya, kita ini kekurangan orang-orang jujur, gitu. Itu menurut menurut saya. Jadi, dengan adanya penguatan nilai-nilai dasar ASN ini, mudah-mudahan ASN, seluruh ASN Indonesia bisa bekerja dengan jujur dan mengedepankan efisiensi dan tentunya juga apa namanya, bisa menolak korupsi, gratifikasi, dan lain sebagainya untuk kemajuan bangsa. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, terima kasih ya. Dari Pak Wisnu ada satu kata kunci. Kalau tadi dari Pak Alfeq, satu kata kunci yang teladan, itu kan yang tidak ada di dalam modul, dia menemukan ide baru. Kemudian dari Pak Wisnu juga yang tidak ditemukan di modul, ada memberikan pelayanan dengan hati. Nah, itu kalau bisa, jadi memberikan pelayanan dengan hati itu nanti ketika kita sudah bekerja full sebagai ASN, kita memberikan pelayanan itu bukan karena ASN-nya lagi. Jadi, kita memilih pekerjaan sebagai ASN-nya sudah sebagai pilihan kita. Ya, bukan karena di tempat lain kita tidak bisa bekerja atau mungkin karena ingin dapatkan penghasilan saja, tidak ya. Tapi, itu kata kuncinya adalah melayani dengan hati. Mudah-mudahan ini dapat ilmu juga bagi kita, ya teman-teman, khususnya di kelompok ini. Oke, baik. Karena waktu kita singkat, selanjutnya, silakan Pak Wisnu untuk menunjuk ke teman yang berikutnya. Ya, siapa? Untuk selanjutnya, saya lihat Mas Andi Asar Ahmad. Silakan, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi agenda 2 tentang aneka, dikara tentang akuntabilitas, tadi saya dari membaca dari modul tersebut, hal yang saya tangkap yaitu kabilitas menemukan rasa tanggung jawab kerja. jadi seorang ASN harus memiliki tanggung jawab dalam bekerja. Dan untuk nasionalisme, itu mengamalkan nilai-nilai nasionalis dalam dunia kerja. Apalagi dalam dunia pelayanan. Untuk etika publik, mengamalkan saling menghormati atasan maupun bekerja. Dan untuk komitmen untuk dalam dunia pelayanan. Ya, harusnya mengutamakan efisensi waktu, kualitas kerja. dan terakhir terhadap anti-korupi. Dalam dunia pelayanan publik, seharusnya sih ini harus benar-benar sadar bahwa menghindari namanya korupsi. Yang sampai dengan korupsi akan membuat pelayanan kita itu jadi kurang profesional jadinya, Pak. Ya. Ada lagi? bewa. Oke, baik. Terima kasih. Ada kata kunci? Bapak. Ya. Saya jalan ke belakang sebentar, Pak. Ya. Silahkan. Silahkan. Pak, putuk. Ya, silahkan. Putuk. Oke. Berikutnya, ya, Pak Andi Asar tadi ada kata kuncinya tanggung jawab yang bisa saya tangkap. Nanti tanggung jawab itu seperti ini, Pak ya. Karena di modul itu kan ada yang kita bisa pahami secara tersurat, ada yang namanya tersirat, ada yang namanya eksplisit, ada yang namanya implisit. Kalau secara eksplisit, memang di modul dituliskan bahwa tanggung jawab itu artinya melaksanakan tugas. tapi nanti secara implisitnya tanggung jawab itu adalah kita memberikan tugas itu memberikan pelayanan melebihi daripada yang disandarkan. Jadi, begitu kita jadi ASN, nanti misalnya standarnya kita itu melaksanakan tugas 70, kita memberikan pelayanannya melebihi dari 70 itu. Itu yang tersirat dari bagian kata kunci akuntabilitas tadi ya. Baik, terima kasih. Andi Asya, silakan dilanjutkan ke teman berikutnya. Mas Ahmad Morana. Ya, Ahmad Morana, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Ya, Pak, izin menyampaikan pendapat, kalau dari saya menarik benang merah dari materi aneka ini, yang pertama adalah akuntabilitas di mana ASN nanti akan memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan amanah yang telah diberikan. Seperti yang dikatakan Bapak juga, menyelesaikan di sini bukan dalam arti hanya di final time-nya saja, namun prosesnya juga harus penuh dengan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan hanya sekedar selesai, namun benar-benar seluruh dari awal sampai akhir itu selesai berdasarkan tanggung jawab yang diberikan. Lalu, ketika ASN memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki rasa nasionalisme, nah ini masuk ke nasionalisme, di mana disini kan akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, ketika ASN memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki jiwa nasionalisme, itu akan sangat bagus buat ke depannya. Namun, itu masih sangat kurang karena masih ada namanya etika publik. Nah, etika publik disini dari kata etika saja adalah tata kerama, peraturan. Jadi, dengan akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik, jadi ASN itu penuh rasa tanggung jawab dengan jiwa nasionalisme dan tata kerama yang sangat baik untuk melayani masyarakat. Lalu, itu juga masih kurang karena ada namanya komitmen mutu di mana dalam pelaksanaan penyelesaian tugas itu kan masyarakat yang mendapatkan outputnya. Nah, itu kita harus efisien, harus memaksimalkan, harus memuaskan kayak gitu kan untuk masyarakatnya. Jadi, sudah bertata kerama dan hasilnya pun memuaskan, maka itu akan sangat baik untuk penilaian masyarakat. Dan harusnya ketika empat ini sudah terpenuhi, yang anti korupsi ini harusnya tidak pernah terjadi Pak ya untuk korupsi ini. Tapi, harusnya. Cuman, seperti kata Pak Wisnu, Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, namun, sebenarnya juga banyak orang jujur ketika masuk ke dalam. Namun, kembali lagi ketika di dalam tersebut, mungkin lingkungannya, maka orang jujur tersebut bisa jadi belok. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, Pak, Ahmad Maulana menemukan benang merahnya. Jadi, sebenarnya antara satu nilai yang dilindungi itu saling berkaitan. Baik, nanti kita diskusikan lagi karena ini kita harus memberikan kesempatan ke temannya berikutnya. Silakan, Pak Ahmad Maulana menunjuk temannya. Saya rasa Mas Yeri sangat siap ini. Oke, silakan. diaktifkan. diaktifkan. Harry Kusuma. Mas Harry. Mas Harry. Mas Harry. Terima kasih. apakah suara saya terdengar? Ya, sudah jelas. Silakan. Oke, gini Pak, apa namanya, membaca modul ini, kok saya jadi lebih membayangkan bagaimana kondisi ketika apa namanya, sebelum menjadi ASN, peran dan tanggung jawab itu menjadi lebih besar ya, Pak. Misalnya dalam ketika kita belum menjadi ASN. Ya, Harry Kusuma, suaranya suaranya hilang ya. ASN itu tapi ketika kita sudah menjadi apa namanya, ASN, itu tanggung jawabnya lebih besar. Kita lalu menjadi seperti orang yang melakukan, terlibat sendiri di dalam kebijakan itu dan juga sekaligus menjadi orang yang mengerjakan apa namanya, kebijakan-kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi, tanggung jawabnya itu lebih apa namanya, peralihan tanggung jawabnya itu lebih besar, Pak. Lebih ini ya, kalau misalnya atau yang lain dalam anti korupsi itu mungkin kalau sebelum menjadi ASN itu kita masih tidak punya orang bisa dengan bebas saja apakah saya mau korupsi atau mau melakukan main di belakang meja atau apa sebagainya dalam berbagai aktivitas kita tapi ketika kita sudah menjadi ASN itu sudah mesti tanggung jawabnya kita sudah jelas sudah tidak diizinkan untuk melakukan itu ataupun misalnya dalam pengalaman saya sebelum menjadi ASN itu saya masih bebas untuk melakukan misalnya melakukan penelitian yang apa yang tidak dalam yang maksudnya diluar dari penelitian-penelitian yang bebas gitu tapi ketika saya menjadi ASN itu penelitian yang saya lakukan itu sudah harus sangat ditujukan kepada pelayanan kemasyarakat Pak baik Heri Kusuma ini sepertinya ini latar belakangnya ini masalah ya mukanya jadi tidak kelihatan betul Pak makanya tadi saya minta untuk di off saja backgroundnya ya backgroundnya yang asli saja ya betul dimatikan saja oke ya ambil jalan Pak saya berubah sepertinya selamat menikmati ya mungkin akhirnya cukup dulu ya waktu kita harus sambil merubah ada tadi yang kata kuncinya sudah saya dapat jadi ada perubahan besar ketika kita masuk ASN ada yang dulunya kita boleh sekarang sudah tidak boleh lagi dulu ada orang yang masuk sebelum ASN dia anggota itu Hizbuk Tahrir Indonesia HTI kan HTI itu kan dilarang kalau sudah ASN otomatis mau tidak mau dia harus keluar bahkan yang bukan ASN pun kan tidak boleh tapi sanksinya kan tidak jelas kalau dia masih mengikuti itu tapi kalau ASN kan sanksinya sudah jelas karena itu bertentangan dengan Pancasila jadi semua paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila itu sudah harus kita tinggalkan dari sekarang begitu ya untuk Pak Harry Kusuma mungkin ada 30 detik lagi bisa ya setengah menit lagi silahkan Harry Kusuma ada kata kunci terakhir yang mau disampaikan itu saja mungkin Pak saya lebih bayangannya ini apa namanya peralihan dari ketika kita ya mungkin istilahnya kehidupan biasa setelah menjadi ASN itu perannya mesti ada batas dan itu tadi yang sanksi yang kita mesti ingat jadi sanksi dan etika ya dua-duanya ya baik silahkan Harry Kusuma panggil temannya yang lain yang belum oke buat mungkin Bu Angrum Angrum ya silahkan silahkan Bu Angrum ya terima kasih Pak Harry Bapak mohon izin menyampaikan apa yang sudah saya pahami berkaitan dengan materi aneka jadi aneka disini ada lima poin ya Pak yang pertama akuntabilitas kemudian nasionalisme etika publik komitmen mutu dan anti korupsi berkaitan dengan akuntabilitas yang saya pahamin intinya kita melaksanakan melaksanakan tanggung jawab kita dan apa yang kita amanahkan kepada kita tapi orientasinya adalah hasil Pak orientasinya hasil dalam bentuk laporan jadi apa yang harus kita kerja apa yang sudah kita kerjakan ini kita benar-benar laporkan yang sudah kita kerjakan jadi orientasinya betul-betul dalam bentuk laporan entah baik itu entah laporan keuangan ataupun nanti laporan manajemen gitu kan atau non-keuangan untuk yang akuntabilitas jadi semua publik karena kita kan menjalankan tiga fungsi ASN ya Pak ya jadi semua masyarakat atau stakeholder dan self-order bisa melihat hasil kinerja kita itu yang pertama untuk nasionalisme lebih kepada penerapan Pancasila sih Pak dari sila pertama sampai dengan sila kelima artinya setiap apa yang kita lakukan harus berlandaskan rasa nasionalisme yang tinggi kepada bangsa kita dan negara kita kemudian untuk etika publik disini saya lebih mengkaitkannya dengan akhlak sih Pak kalau dalam mungkin konteks Islam ya kalau sudah akhlak pasti dia sudah menyeluruh semua kode etik semua etika moral jadi saya akan dijalankan dengan baik saya kan untuk yang komitmenmu tuh saya pakai kata kuncinya service excellent Pak layanan prima jadi bagaimana hal ini bisa diterapkan benar-benar diterapkan service excellent layanan prima untuk masyarakat dalam hal ini kalau saya kepada teman-teman mahasiswa gitu karena saya melayani teman-teman mahasiswa jadi service excellent ini saya adopsi ketika saya kerja di bank Pak jadi benar-benar menerapkannya semua aspek dari ibaratnya dari berpakaian sampai duduk dan lain sebagainya itu benar-benar service excellent tentunya untuk meningkatkan mutu kemudian untuk anti korupsi tiga hal sih Pak menghindari ya KKN itu korupsi korupsi dan nepotisme kata kuncinya berani jujur begitu Pak jadi kalau dari lima ini ada yang hilang kayaknya nilai-nilai dasar ASN-nya ya juga hilang jadi harus benar-benar dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif begitu Pak dari saya terima kasih baik terima kasih jadi sebelum ke yang berikutnya Anggru saya perlu mengomentari juga disini karena Anggru menyampaikan kita orientasi hasil sementara tadi Ahmad Polana kita harus proses juga jangan lupa jadi lima nilai itu betul orientasi hasil tapi dalam proses kita harus masukkan nilai-nilai tadi kan ada dalam proses tadi ada etika jadi sebenarnya dua-duanya dari proses dan hasil kalau sebagai dosen kan kalau hanya hasil berarti yang penting mahasiswa itu mencapai target yang sudah kita tetapkan dalam tujuan pembelajaran tapi sebenarnya prosesnya juga terikuti di dalam proses itu lah ada etika yang ahlak tadi jadi sebenarnya kalau ingin dapatkan ilmunya saja mahasiswa itu tanpa dosen juga bisa karena kita bisa belajar dimana saja cuma justru etikanya itu ahlaknya itu yang tidak diajarkan oleh Google nah disitulah perat dosen yang luar biasa ya bagaimana menggunakan karakter mahasiswa yang bermoral berakhlak dan melayani dengan hati nah itu yang tidak ada dalam Google kalau masalah ilmu apapun nanti sudah ada disediakan di dalam Google jadi jangan lupa nanti nilai-nilai aneka tadi etika itu yang kita kalau kalaunya mesin itu dia tidak tidak punya rasa dia gitu ya apa saja nanti seperti saya misalnya memberi nilai kepada beberapa ibu di sistem LMS nah itu berapapun yang saya tulis itu mesin itu tinggal dia tidak punya rasa dia kalaunya kurang nilainya tetap dia tidak lulus dia tidak mau melihat siapapun jadi yang punya rasa itu adalah pengampunya gitu ya seperti itu baik luar biasa ibu angrum ya oke kalau di bank memang sudah teruji ya excel dan servicenya memang tidak ada satu bank pun yang tidak menerapkan itu ya saya sudah meneliti berbanyak bank itu memang itu SOP-nya luar biasa ya sudah mudah seperti itu baik selanjutnya karena waktu kita sikat bu angrum silakan panggil temannya yang masih belum saya menunjuk Mbak Raisa ya silakan Raisa baik terima kasih buang rum atas kesempatan yang diberikan kepada saya juga kepada Bapak setelah izinkan saya untuk memelaparkan pendapat saya setelah apa yang saya pelajari begitu dari agenda 2 ini poin-poin apa saja yang ada di dalam nilai-nilai aneka nilai-nilai dasar CPNS ini kan disebut aneka namanya nilai begitu ya Pak nilai itu kan berarti sesuatu yang menggerakkan kita dari dalam begitu untuk kita bisa bertugas begitu jadi nilai ini merupakan fondasi dasar yang harus di internalisasikan begitu dan dilaksanakan di dalam tugas maupun keseharian kita dalam bermasyarakat seperti teman-teman sudah katakan tadi ya ada akuntabilitas yaitu bicara soal tanggung jawab nasionalisme pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan lalu etika publik saya rasa ini juga berbicara soal standar dan norma nilai-nilai yang berlaku begitu lalu yang keempat komitmen mutu ini berbicara soal peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga anti korupsi dimana kita tidak melawan hukum begitu dan untuk memperkaya diri jadi tindakan korupsi ini kan melawan hukum dan memperkaya diri dan kita diharapkan untuk anti terhadap itu begitu lalu poin yang ketiga mengapa kita penting untuk belajar nilai-nilai dasar CPNS ini menurut saya untuk membentuk satu karakter yang berintegritas salah untuk diri sendiri berintegritas dan profesional juga mewujudkan penyelenggaraan good and clean governance begitu dari saya Bapak terima kasih oke baik luar biasa ya masih menemukan ide-ide baru yang belum dibahas pada teman-teman sebelumnya ya saya menggarisbawahi ada kata kunci nilai value seandainya kita kegiatannya klasikal itu banyak permainan-permainan bagaimana kita melihat nilai value karena value itu sifatnya universal kan kalau hanya hukum nanti kadang berlakunya memang hukum berlaku itu berlaku di Indonesia ada hukumnya kan di Malaysia ada hukum tersendiri tapi kalau sudah berbicara value nilai itu nanti dibawa kemana pun itu laku nilai jadi itu yang paling penting sifatnya universal contoh ya nilai kejujuran jujur itu kita bawa kemana saja laku ya kita tinggal di Singapura jujur pasti laku ya kan itu lah namanya kata kunci tadi ya nilai itu artinya hal-hal yang universal jadi aneka itu berupakan nilai karena itu ketika kita menerapkan nilai itu sudah universal baik saya tidak bisa berpanjang lebar waktunya sedikit ya baik kita lanjutkan ya nomor 8 baik saya boleh meminta Kak Ririn imponiasi untuk melanjutkan Ria Ririn baik terima kasih Raisa dan Pak Sekulah terus kesempatannya izinkan saya menyampaikan pendapat saya saya dari pertanyaan pertama yang tadi Bapak minta itu sudahkah saya baca ini materinya sudah saya baca dan saya sudah mengikuti evaluasi saya juga apa tidak yakin saya bacanya ini Pak sempurna sebenarnya tapi saya akan sampaikan apa yang saya tangkap dari materi yang sudah saya baca nah tadi kita sudah membahas teman-teman sudah membahas tentang nilai-nilai aneka jadi ada lima tadi ya akuntabilitas nasionalisme etika komitmen mutu dan anti korupsi akuntabilitas disini menurut saya ini berbicara tentang kewajiban kemenjawaban yang harusnya kita capai kemudian nasionalisme ini mengutamakan kepentingan besar yaitu untuk bangsa dan negara jadi tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri tapi juga untuk kepentingan bangsa dan negara kemudian untuk etika ini refleksi atau standar norma yang menentukan apakah ini sesuatu yang baik yang buruk yang layak kita berikan untuk orang sekeliling kita atau tempat bekerja kita kemudian komitmen mutu komitmen mutu ini dari dua kata komitmen itu janji komit kita kemudian mutu adalah standar kelayakan yang kita berikan dari komitmen atau janji kita itu tadi kemudian anti korupsi anti korupsi disini korupsi ini banyak ya tidak hanya berbicara tentang uang bisa juga tentang waktu bisa juga tentang banyak hal begitu nah itu yang saya baca dari nilai-nilai aneka kemudian penerapannya atau mengapa hal ini penting menurut saya sebagai ISN ini adalah dasar-dasar yang harus kita miliki dan aneka ini tidak hanya berbicara tentang kewajiban kita sebagai ISN tapi juga adalah hak kita jadi nilai-nilai atau hasil dari tindakan yang dilakukan dalam aneka ini kita berikan tapi juga kita dapatkan gitu jadi ketika contohnya tentang komitmen mutu kita memberikan mutu kita juga bisa mendapatkan hasil dari mutu yang bisa kita dapatkan dari rekan-rekan kerja kita atau tempat kerja kita begitu terima kasih baik terima kasih saya mengomentari yang terakhir kita waktunya tinggal sedikit karena saya akan menjelaskan yang lain baik jadi kata kuncinya untuk ririn ini yang saya ambil tadi mutu lakukanlah yang terbaik maka kita akan mendapatkan yang terbaik jadi kalau filosofinya nanti tidak ada satu kebaikan yang sia-sia di dunia jadi kembali kepada kita kalau kita bekerja sebagai serius serius nanti hasil yang kita rasakan kebahagiaan yang kita rasakan kembali kepada diri kita baik luar biasa ya ririn saya ambil kata kunci di situ selanjutnya sudah siap nih mada ya bagaimana ririn siapa yang duluan silahkan ya saya setuju dengan pak sebulan saya minta ibu nimade terima kasih silahkan ya terima kasih mbak ririn dari yang saya pelajari dari agenda 2 itu mengenai daftar ASN yang disebut aneka terdapat 5 konsepsi daftar bagi kita aset ASN untuk dapat melaksanakan tugas kita dengan baik dan benar yang pertama yaitu akupampilitas yaitu tanggung jawab kita sebagai ASN yang harus disapai sehingga kita dapat memberikan hasil kelas berupa misalnya kita kita dapat teman-teman bisa dengar gak ini mada mbak sedar mi ter mute suaranya boleh dibuka kembali ya saya lanjut pak kemudian tentang etika publik dimana kita bisa berkitab sesuai dengan etika yaitu tatak kerama yang baik dalam menjalankan pelayanan publik kita sebagai ASN lalu kemudian komitif di mana bagaimana kita dapat bekerja dengan efisien dan tepat waktu sehingga tugas-tugas kita di instansi atau di tempat tugas kita dapat berjalan dengan optimal lalu kemudian anti korupsi yang mana kita sebagai ASN harus dapat jujur dan dapat dipercaya dalam mengembangkan tugas sehingga kita dapat menjalankan amanah kita dan fungsi kita sebagai ASN dalam pelayanan publik oke baik luar biasa ya saya lihat tadi ada kata kunci amanah berarti tetap amanah itu kaitannya dengan akuntabilitas tadi baik waktunya singkat silahkan yang terakhir siapa Nimadi yang terakhir siapa siapa kira-kira yang ada yang terakhir yang belum sudah sudah semua sudah semua eh wayang purnawati mbak wayang purnawati iya silahkan baik terima kasih Nimadi Sudarmi dan pak saya pula disini saya mencoba menangkap nilai-nilai dasar ASM itu ada lima seperti teman-teman yang sudah bahas utara melas tadi yang pertama ada akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban pekerjaan kita baik itu di keuangan atau di manajemen kemudian yang kedua ada nasionalisme yaitu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di setiap pekerjaan kita dalam bermasyarakat juga kemudian yang ketiga ada nilai etika yaitu saya yang menangkap disini dia adalah berfokus pada pelayanan pak yang amanah tadi seperti yang sudah di dikatakan dengan teman-teman kemudian berlaku adil kepada siapapun sopan ramah juga kepada siapapun tidak memandang masyarakat atau pejabat seperti itu pak kemudian yang keempat ada nilai komitmen mutu komitmen mutu yaitu standar standar yang kita ASN gunakan untuk meningkatkan kualitas seperti itu pak meningkatkan kualitas seperti berinovasi juga bisa melakukan perubahan-perubahan untuk lebih maju lagi dan nilai yang penting adalah yang terakhir yaitu anti korupsi dimana anti korupsi ini merupakan tindak pidana yang harus dihindari oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya seperti itu pak agar agar tidak timpang gitu kemudian mengapa kita penting untuk menerapkan nilai-nilai dasar ini tentu saja untuk mencapai tujuan realisasi program-program pemerintah agar bisa sampai ke masyarakat amanah tadi pak oke baik baik terima kasih luar biasa ini wayan kata kuncinya saya lihat tadi komitmen mutu jadi kalau kita bekerja itu bukan hanya bekerja ya tapi kita harus punya komitmen untuk melakukan yang berkualitas bukan yang bermutu ya bermutu itu artinya bermuka tua jadi yang berkualitas baik waktu masih ada tujuh menit terima kasih untuk semuanya kita lanjutkan ke agenda berikutnya kita harus tuntas baik jadi saya komentari sedikit saja karena waktu kita terbatas ya jadi sebenarnya tujuh pembelajaran di agenda 2 ini itu membekali peserta dengan nilai-nilai dasar dibutuhkan dalam menjalankan tugas jebatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat tadi sudah kita bahas tadi ya satu per satu nah terus apa yang diamanatkan dalam pembelajaran kita ya ini kan namanya sinkronos ya setelah ini namanya sinkronos Bapak Ibu tetap meneruskan pembelajaran kita nanti berinteraksi dengan LMS ini amanatnya adalah seluruh mata pelatihan tersebut dirancang secara terpisah dan satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran ya jadi terpisah ada sinkronos mulai dari MOOC sinkronos dan asinkronos nanti ada sampai ke klasikal dan sampai nanti aktualisasi ya habituasi dan aktualisasi nah seperti ini untuk masing-masing mata kuliah sudah ada deskripsinya nah alurnya juga sudah kita bahas ya seperti ini kita dimulai dari konsep akuntabilitas kalau pengertian itu sudah tidak menarik lagi Bapak Ibu sudah ada dimuduh nanti aspek-aspek akuntabilitas juga sudah dibahas korupsi tadi Niwayo menyebutkan banyak jenis korupsi mungkin ada beberapa sampai lima macam jenis korupsi di modul sana itu sudah harapannya itu sudah dipahami semua akhirnya sampai kita ke mekanisme akuntabilitas dalam konteks nanti dalam penarapan di tempat kerja kemudian juga PNS yang akuntable nah lalu pertanyaannya adalah Bapak Ibu ya bagaimana supaya ya jadi kita tadi hanya menjawab apa dan mengapa bagaimananya belum kita jelaskan bagaimana caranya agar nilai-nilai aneka itu betul-betul bisa terinternalisasi dalam diri PNS maka caranya ada dua Bapak Ibu ya menurut modul menurut teori juga ada dua cara yang pertama adalah dengan habituasi artinya pembiasaan dibiasakan karena itu Bapak Ibu sering-seringlah mengatakan komitmen mutu komitmen mutu karena itu nanti akan masuk ke dalam pikiran kita jadi apa yang kita ucapkan berkali-kali itu itu akan masuk ke dalam pikiran kita dan itu akan mempengaruhi tindakan kita karena itu juga kenapa orang itu hoax itu berulang-ulang ini tidak pernah kapok ya ada hoax ditangkal ada hoax lagi itu orang tidak bosan-bosannya ingin menghancurkan negara kita jadi sekarang caranya perangnya adalah perang untuk menghancurkan suatu negara salah satu cara efektif itu adalah dengan hoax gitu ya tapi karena kita orang-orang masih banyak yang cerdas jadi banyak-banyak yang analisisnya bagus itu masih bisa masih banyak orang yang melawan meng-counter hoax-hoax itu ya karena itu sudah sepakati ya teori pendapat para ahli bahwa untuk menanamkan nilai-nilai ini nilai cinta tanah air ya itu kan nasionalisme kan bagiannya itu akuntabilitas itu caranya adalah habituasi dipaksa karena itu nanti bapak ibu ada proses habituasi sebenarnya proses pemaksaan nah itu kaitannya antara materi-materi agenda sebelumnya dengan agenda yang kedua ini ada proses habituasi pemaksaan nah dibiasakan dibiasakan setiap hari dibiasakan disiplin tepat waktu maka satu hari saja kita tidak tepat waktu itu hati kita pasti tidak tenang tidak bahagia karena sudah berlawanan dengan kebiasaan kita kita sudah terbiasa jujur sudah biasa tanggung jawab sudah biasa menjaga mutu itu pasti apapun yang kita lakukan pelayanannya pasti maksimal begitu juga sebagai dosen nanti bapak ibu kalau sudah terbiasa menjaga mutu ya kualitas materinya kualitas pembelajarannya itu kualitas pelayanannya itu sudah terbiasa terbaik melayani mahasiswa maka itu akan menjadi kebiasaan menjadi mendarah daging menjadi habit buat kita karena itu supaya menjadi habit maka disebut dengan habituasi nah cara yang kedua adalah contoh keteladanan karena itu kita untuk menanakan nilai ini kita harus punya contoh siapa PNS yang di atas kita yang pemimpin kita yang bisa jadi idola itu harus kita punya model contoh karena kita sebagai ASN sebagai dosen misalnya siapa dosen yang bisa jadi idola kita dari mana idolanya yang menandakan yang aneka tadi dia sebagai dosen punya akuntabilitas punya tanggung jawab tidak melambatkan nilai-nilai mahasiswa mahasiswa itu gelisah tidak melambatkan mahasiswa lulus skripsi itu kan itu paradigma lama bapak ibu ya apabila mahasiswanya lama lulus itu hebat dosennya bila mahasiswa tidak bisa menjawab hebat dosennya kalau sekarang tidak sekarang kita menjaga sebagai ASN untuk menjaga komitmen mutunya baik itu singkatnya bapak ibu ya baik ini bagian dari indikator akuntabilitas tadi nanti bahan tayang ini kan dari ringkasannya dari ringkasan ini dari modul di bikin ringkasan nanti di upload juga silahkan nanti dibaca ya karena saya tidak bisa berpanjang lebar baik kita lanjutkan ke pemberian tugas ya ini sebenarnya bisa dijelaskan ini berhari-hari ya tapi ini sudah dibahas oleh bapak ibu nah baik karena waktu kita tinggal satu menit bapak ibu nah ini tugasnya yang pertama tugas individu tugas individu bapak ibu ini membuat learning jurnal terkait nilai-nilai aneka jadi jurnal pembelajaran nanti hari ini bisa berupa narasi deskripsinya ada di LMS ya jurnal kita belajar di proses belajar seperti apa jurnal pembelajaran dikerjakannya boleh hari ini tapi menguploadnya bisa besok ya ada tugas mulai dikerjakan uploadnya bisa juga malam Sabtu juga bisa tugas kelompok membuat video videonya seperti yang saya contohkan tadi ya videonya roleplay tentang aneka bisa lebih baik lagi dari yang ada itu kalau begitu nanti harus ada dari bapak ibu ini punya youtube channel maka mulai sekarang harus punya sudah youtube channelnya ya saya kan mengajak bapak ibu bikin youtube saya sudah punya juga jadi artinya apa yang saya sampaikan itu sudah saya lakukan itu bagian dari etika publik juga ya jadi saya juga menarapkan juga nilai anekanya gitu harapannya nanti bapak ibu jadi yang dikumpul itu cuma linknya saja jadi satu lambar kertas kita bikin linknya itu yang di upload ya link youtube dari hasil ini kita ada dua kelompok bapak ibu nanti saya membaginya jadi satu kelompok anggotanya 5 orang nanti saya membaginya jadi tugas membuat roleplay ini ya nanti nilai minimum saya kasih 80 paling rendah ya kalau semakin bagus bisa 90 bisa 95 nanti usul pembuatan videonya ya baik jadi videonya bisa mulai sekarang tapi uploadnya bisa saja nanti sampai ke ini hari Senin ya masih bisa selama LMS itu masih belum ditutup nah terus hari ini cuma lani jurnal ini sebentar aja ya tugasnya kalau tugas kelompok ini baru mulainya saja tidak harus selesai sekarang ya nah terus hari ini membuat lani jurnal lagi nilai aneka apa berarti kan karena sama-sama nilai aneka beda beda nanti ya tetangga 5 ini nanti kalau akuntabilitas nanti nasionalismenya bisa di hari berikutnya ya nah kemudian deskripsikan akulasi tentang aneka jadi membuat deskripsi berupa narasi saja ya dalam bentuk Microsoft Word tapi di PDF-kan dulu baru di upload oke ya nah narasinya terus tugas tujuhnya membuat lani jurnal lagi terkait nilai-nilai aneka lagi ya tiap hari ini ada ya tapi nilai-nilai ini bisa berbeda tugas delapan membuat keterkaitan nilai-nilai dasar SN dalam bentuk mind map jadi peta konsep boleh pakai ini aplikasi boleh juga manual mind map jadi keterkaitan tadi ada sudah yang menjelaskan keterkaitannya ya nah kalau sudah kita melakukan komitmen butuh kita tidak mungkin lagi korupsi kalau kita sudah apalagi tadi etika ya sudah nasionalisme cita tanah air tidak mungkin lagi nah itu masing-masing itu keterkaitannya seperti apa ya ini tugasnya individu ya hari Senin Senin nah hari Senin ini tugasnya berarti 123 ini tugas individunya cuma membuat dalam jurnal ya yang perlu keterkaitan ini sifatnya analisis berarti analisis ini C4 levelnya ini kita membuat keterkaitan dan bentuk mind map ya baik nanti yang tidak jelas masih bisa kita komunikasi langsung ditanyakan ke WIA saya ya karena tugas ini tanggung jawab saya karena masing-masing 10 tanggung jawab berarti keberhasilan Bapak Ibu melaksanakan tugas keberhasilan saya juga sebagai fasilitator jadi jangan ragu-ragu ya tengah malam juga WIA chat kalau tidak jelas tidak masalah ya saya siap melayani Bapak Ibu ya baik terima kasih partisipasi Bapak Ibu selanjutnya Ibu Ayu masih bersama kita nih Ibu Ayu masih Pak ya kita sudah habis ya waktunya ya ya betul Pak sudah lewat 4 minit baik tadi kan karena ada gangguan saja jadi lewat bukan karena kita ya teknis saja aman Pak aman baik rumah masih terbuka Pak Alhamdulillah sudah selesai bisa izin sebentar Pak bertanya sebentar saja Pak siap berkaitan dengan tugas Pak itu ada tugas individu apakah itu di upload atau di submit perharinya atau sekalian Pak itu yang pertama yang kedua ada tugas kelompok tugas kelompok itu membuat video apakah bisa memungkinkan kita masing-masing membuat video di tempat kita masing-masing Pak karena kondisi di Kalteng ini kan masih penerapan PPKM Pak nah seperti itu Pak dan batas akhirnya Pak saya lihat itu batas akhirnya di LMS itu tanggal 7 tadi Bapak sampaikan tanggal 9 ya mungkin minta penjelasannya Pak dan arahannya terima kasih Pak baik terima kasih ya baik jadi tanggal 9 itu nanti siapa siapa Andri Pak Rian Pak Anug Buayu nanti ada yang bertugas PIC-nya di tempat kami itu nanti mengatur supaya tetap dibuka sampai tanggal 9 ya karena kan PIC-nya dari Balai Dikret juga ya jadi nah idealnya itu setiap hari yang tulis di video itu karena kan apa namanya tadi yang komitmen mutu itu kan diantaranya itu kan efesien efektif jadi makin cepat makin bagus komitmen mutu ya baik idealnya bisa tiap hari kalaupun tidak bisa tiap hari tidak masalah cuma komitmen mutunya nanti yang nilainya kurang jadi aktivitas ini semuanya begitu berkaitan untuk video Bapak Ibu ini kan sudah Bapak Ibu ini orang milenial semua dan tentang aneka ada 5 orang satu kolompok silakan masing-masing bikin video di tempatnya tapi tetap menggunakan prokes kan tentang kesehatan itu nanti ada satu yang menggabungkan pasti ada teman kita yang ahli menggabungkan videonya jadi masing-masing videonya terpisah tapi akhirnya nanti bisa tergabung begitu ya yang artinya memungkinkan kita masih bisa berkomunikasi dengan orang tanpa melanggar aturan protokol kesehatan jadi tidak seperti yang biasa videonya kan nanti ada potongan-potongan video digabung menjadi potongan video yang utuh yang bagus gitu ya nah menjadi yang lebih baik dari yang sudah saya contohkan tadi kan kita namanya komitmen mutu kan semuanya harus bermutu itu waktunya silahkan caranya diserahkan kepada Bapak Ibu kelompoknya nanti saya mau bagi begitu Pak ya tugas individu masih bisa dikumpulkan hari terakhir angka 9 tapi kalau per hari juga bagus karena saya juga menjaga komitmen mutu tiap hari juga saya membuka LMS nya sekalipun kegiatan saya di luar juga banyak gitu ya tapi menjaga komitmen mutu tiap hari ya agenda 1 semuanya sudah saya nilai semuanya gitu ya sekarang tugas saya di agenda 2 baik begitu ya tadi penjelasannya silahkan kalau ada yang ditanyakan lagi terima kasih gimana Pak terima kasih ada lagi teman-teman atau mau via japri saja efektifnya begitu nanti ketika ada yang belum dipahami kita via japri saja baik berarti kita akhir ya sesi untuk hari ini nanti kita akan bertemu lagi tanggal 9 betul ya 9 1 JP kita akan bertemu lagi tanggal 9 baik saya pula terima kasih banyak atas materi pada hari ini dan saya yakin ini sangat bermanfaat untuk teman-teman dan bagi teman-teman jangan lupa untuk penugasannya dan dikasih reminder di handphone-nya biar tidak lupa dan kami ingatkan untuk doktor hadirnya jangan sampai lupa juga karena PIC kita cuma satu yang bisa masuk di LMS jadi kita panitia itu tidak punya akses untuk membantu teman-teman apabila ada yang kelupaan atau ada miss baik kita kasih pause dulu untuk Pak saya pula terima kasih terima kasih banyak mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat dan mendapat berkah bagi kita semua sampai kita akhiri selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi selamat pagi